Akhirnya karena udah siang tuh, udah terang, ibu gue dimakamin deh tuh Di deket pemakaman kampung gue lah Dan seperti layaknya orang meninggal, seperti biasa malamnya tahlilan Acara tahlilan itu dari jam 7 sampai sekitar jam 9 Dan setelah selesai, akhirnya tetangga-tetangga yang pada dateng ikut tahlilan itu akhirnya pulang Sampai sekitar jam 11 malam, itu gue kebangun Karena gue denger suara cewek nangis Pertama samar-samar suaranya, suaranya makin lama makin deket Dan setelah gue denger-denger lagi, itu mirip ibu gue Dan disitu gue sama sekali gak punya perasaan takut Dan gue malah berpikiran berhayal lah, berpikiran yang aneh-aneh Gue mikir, wah jangan-jangan dia bangkit gitu sampai mikir begitu gue Sempet gue mau keluar rumah, mau ngeliat gitu, jangan-jangan emang ibu gue Cuman pas gue mau keluar rumah, disitu gue langsung kayak sadar gitu Langsung astagfirullahaladzim gitu Ini gak mungkin, gak mungkin masih hidup gitu Ini cuman jin korin aja yang menyerupai ibu gue Karena gue yakin orang yang udah meninggal itu udah tenang di alamnya sendiri Gak mungkin dia balik lagi Dan sampai di hari kedua, masih sama kayak gitu Nangis di samping rumah, terus pindah di depan rumah, di belakang rumah Pokoknya itu kayak ngelilingin gitu lah Suara tangisannya itu kayak ngelilingin rumah gue Dan ternyata yang denger itu bukan gue doang Tapi tetangga-tetangga gue juga, itu denger suara tangisan itu Sampai di siang harinya, pihak dari si penabraknya ini datang ke rumah gue Kalau si pelakunya yang nabrak ini, dia masih di dalam penjara nih Masih ditahan sama pihak kepolisian Dan keluarganya itu orang tuanya datang ke rumah gue Jadi ibaratnya keluarganya ini kayak tanggung jawab lah Atas kejadian itu Dan disitu juga keluarga gue nerima lah Karena emang itu pure kecelakaan Bukan karena disengaja Dan akhirnya berdamai Pihak keluarganya, dia juga ngasih santunan ke adik gue Akhirnya si yang nabrak ini, dia dibebasin Lanjut sampai malam ketiga Gue ini cerita dari tetangga gue Cerita ke gue Jadi di malam itu Tetangga gue denger suara nangis Tapi posisi suara nangis itu berasal persis dari samping pohon pisang Jadi kebetulan di rumah gue itu ada pohon pisang Dan asal suaranya itu dari pohon pisang itu Karena tetangga gue denger suara itu Tetangga gue ini emang nyalinya berani banget Dia langsung keluar nih, keluar rumah Terus buka pintu kan Terus dia ngomong ke asal suara itu Pohon pisang belum berbuah, gak usah ditangisin mulu Akhirnya suaranya itu pergi Langsung kayak menjauh gitu lah Sampai di hari keempat Masih sama kayak gitu juga Nangis Di hari kelima masih sama nangis Dan mungkin karena tetangga-tetangga gue juga udah mulai Resah lah ibaratnya Diteror terus kan Akhirnya dicari tau lah Kenapa kok bisa kayak gini Dicari tau juga sama saudara-saudara gue kan Dan ternyata Almarhumah ibu gue itu masih punya utang piutang Dan itu sama orang satu desa juga Satu desa sekampung sama gue Dan ditanyain kan Emang bener punya utang sama kamu Ini gak saya sebutin namanya ya Ternyata emang bener Cuman disitu posisinya Bapak gue lagi gak ada uang sama sekali Karena emang lagi krisis banget lah waktu itu Akhirnya minta tolong lah ke kakaknya ibu gue Buat bantuin bayarin utang Dan yang sangat disayangkan Kakak ibu gue juga gak percaya Kalo ibu gue punya utang sama orang tersebut lah Karena emang pas minjemnya ini gak ada yang tau Kayak gue aja gak tau Bapak gue gak tau kalo ibu gue minjem uang Jadi gak ada yang tau lah Jadi cuman modal omongan doang gitu Kalo gak ada hitam di atas putih Dan karena gak percaya Akhirnya yaudahlah tuh gak dibayarin Dan pas di hari ke-6 ini Nangisnya gantian Bukan di rumah gue lagi Tapi nangisnya Persis Di depan rumah kakak ibu gue Dan karena mungkin Ngerasa Diteror lah Dan dia kakaknya ibu gue juga Takut kan Akhirnya dibayarin lah tuh Hutangnya ibu gue Ke orang tersebut kan Dan setelah dibayarin Ya Alhamdulillah udah Gak ada Apa-apa lagi sih Udah gak ada gangguan lagi Udah berlalu sebulan lah Dan Aktivitas seperti biasa lagi Gue sekolah biasa Dan kebetulan waktu itu Gue masuk siang Dan sorenya Gue iseng nih Nyempetin buat Ke toko ibu gue Gue duduk-duduk Disitu disamping toko ibu gue Dan Sambil ngerenungin gitu Kenapa bisa secepat ini gitu Ninggalin kita semua Ninggalin adik-adik gue Keluarga gue Dan gak lama dari situ Tukang sate lewat Dan itu Tukang sate langganan ibu gue juga Dan dulu gue juga pernah Beli satenya si abang ini Karena dulu gue sempet Main juga sih Ke toko ibu gue Kalau lagi libur Gue panggil Gue beli satenya Dan si abang sate ini Nanya Ke gue Kok Sekarang Tokonya tutup Iya bang Semenjak Ibu saya meninggal Tokonya ditutup Karena emang udah gak ada yang ngurusin lagi Dan disitu Tukang satenya kaget Langsung nyebut Inalilahi Meninggal kenapa gitu Gue bilang Kecelakaan bang Sebulan yang lalu Dan setelah gue bilang Kecelakaan yang sebulan yang lalu Si abang satenya ini kayak Kaget gitu Dia langsung nyebut Astagfirullah Kayak kaget gitu Terus si abang satenya bilang Saya baru beberapa hari yang lalu Ngeliat ibu kamu Duduk persis Di samping toko ini Dan disitu saya nyapa ibu kamu Cuman ibu kamu Gak jawab apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa